Halo saudara, jadi kebetulan hari ini mbak Nur itu lagi libur terus mbak Nur mau bikin video nih tentang tadaaa eh kebalik gini ya eh gini ya jadi beberapa waktu yang lalu ada program dari bank DRE yang diselenggarakan di negara Brunei Darussalam nih dan katanya selain di Brunei itu juga diselenggarakan di Malaysia juga terus programnya itu buka account guys jadi katanya itu ATMnya bisa digunakan di negara Brunei Darussalam terus mbak Nur ikutan nih waktu itu setoran awal diharuskan 50 dolar duit Brunei atau setara dengan 500 ribu rupiah dan prosesnya itu bakalan dilakukan di negara Indonesia terus nanti kalau udah jadi ATM sama buku rekeningnya itu bakalan dianterin ke negara Brunei dan karena kemarin itu lagi musim corona jadi ATMnya sama buku rekening itu baru nyampe terus mbak Nur itu mau cobain kira-kira beneran bisa nggak sih ATM ini digunakan di negara Brunei Darussalam yuk kita cobain yuk jadi disini mbak Nur bakalan menggunakan mesin beduri bank ya langsung saja kita masukin ATMnya dan di tampilan layar awal kita bakal disediain 3 bahasa tapi aku disini pakai bahasa Melayu aja lalu kita masukkan pin nombornya dan setelah itu disini kita bakalan dikasih 2 pilihan nih guys yaitu pengeluaran uang sama pertanyaan Becky karena aku mau keluarin uang jadi aku disini pilih pengeluaran uang terus disini juga terdapat 3 pilihan lagi biasanya kalau untuk ATM luar itu pilih yang account simpanan ya kalau untuk mengeluarkan uang dan langsung saja kita masukkan berapa nominal uang yang mau kita keluarin nih guys karena aku mau keluarin sekitar 10 juta jadi aku langsung saja disini buat 1 ribu duit Brunei nih kok gak bisa ya bentar 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 kita coba ulang ya guys ya tapi yang kedua ini aku bakalan melakukan pengecekan saldo dulu dan caranya kalau melakukan pengecekan saldo itu pilih di yang nomor 2 yaitu pertanyaan Becky terus kita pilih yang account simpanan nah sekarang kita coba ulang lagi nih tapi yang kali kedua ini aku bakalan coba ngurangin dia punya nominal ya guys ya soalnya takutnya tadi pas pertama gak mau itu karena nominalnya terlalu besar Alhamdulillah dan ternyata mau guys jadi yang pertama tadi aku coba keluarin 1 ribu duit Brunei atau kalau di Indonesia itu 10 juta ya terus mesinnya itu gak mau terus aku coba kali kedua itu aku keluarin 500 ringgit atau 500 dolar Brunei dan ternyata mau jadi aku mau ulangin cara yang sama lagi untuk yang kali kedua yaitu pakai nominal 500 dolar Brunei ya dan ternyata mau kita tungguin risetnya keluar dulu ya guys jadi Alhamdulillah emang beneran bisa ATMnya itu untuk tarik uang di negara Brunei terus mata uangnya juga pakai mata uang duit negara Brunei tapi ini tebel banget soalnya yang keluar itu sepuluhan semua oke guys dan sekarang Bang Nur udah selesai melakukan penarikan uangnya dan seperti yang kita lihat tadi di monitor mesinnya itu hanya terdapat dua pilihan yaitu penarikan sama pengecekan jadi katnya itu emang cuma bisa digunakan untuk mengecek uang sama melakukan penarikan uang aja kalau untuk menabung itu nggak bisa kalau untuk menabung kita diharuskan melalui pengiriman uang dan seperti yang kita lihat tadi ya waktu Badur mau langsung keluarin nominalnya satu ribu duit Brunei atau setara dengan 10 juta itu mesinnya langsung nggak mau terus Bandur coba pakai nominal 500 500 dolar duit Brunei atau setara dengan 5 juta itu baru mesinnya mau ngeluarin jadi kemungkinan kemungkinan untuk untuk kat luar mesinnya itu cuma bisa ngeluarin maksimal itu 500 dolar duit Brunei aja kalau mau lebih ya kita harus dua kali pengambilan dan kemarin juga apa aku itu juga udah dapet SMS gitu dari pihak BRE kalau untuk melakukan penarikan uang itu satu hari maksimal 10 juta aja jadi kalau mau lebih dari 10 juta itu kita harus menunggu hari berikutnya gitu guys terus dari pihak BRE juga karena kalau tinggal di luar negeri itu nggak ada embanking mereka itu bakalan ngirimin e-statement yang dimana e-statement itu bakalan dikirimin setiap bulannya jadi sebulan sekali kita itu bakalan dikirimin e-statement yang isinya itu rincian ATM kita selama satu bulan jadi kita mulai rincian kayak dapat transferan berapa terus melakukan pengeluaran berapa seperti itu misalnya dan tadi setelah Mbak Nur melakukan penarikan uang itu langsung dikirim email dari pihak BRE juga kalau tanggal sekian itu melakukan pengeluaran sekian di negara Brunei gitu nanti Mbak Nur bakalan kasih tunjuk ke kalian ya emailnya itu seperti apa meskipun kita tinggal di luar negeri itu bisa melihat rinciannya gitu guys jadi untuk contohnya disini Mbak Nur bakalan kasih contoh yang e-statement aja ya jadi ini laporan yang bulan Oktober punya jadi kita harus membuka lampirannya tuh yang di bawah terus disertai dengan e-number rekening kita ditambahkan tulisan BRI belakangnya guys jadi ini adalah contoh e-statement yang dikirimkan oleh pihak BRI untuk laporan bulan Oktober kemarin jadi masuknya di bulan November dan disini sangat terlihat jelas sekali ya rinciannya itu seperti apa dan mungkin itu aja sih video yang bisa Mbak Nur share hari ini dan semoga videonya bermanfaat see you di next video bye bye selamat menikmati